Intro Udah approve? Iya, udah approve. Udah approve, udah pelunasan. Ya, kasih hadiahnya ya. Kasih hadiahnya. Cakep, salaman dulu dong. Ini baru sales kayak gini nih ya. Jadi teman-teman, lepasin, lepasin. Aduh, enggak lepas. Enggak mau dilepasin. Jadi buat kalian yang suka belusuan ke medan-medan yang enggak begitu bagus, jalanannya ini cocok sekali nih. Iya, cocok banget om. Lebih spok dia. Assalamualaikum, brother. Ketemu lagi nih sama Bang Dipal. Oke, dan Mbak Dika, halo. Alhamdulillah, kita main lagi ke Mitsubishi Ciledug. Nih, masih kupas tuntas. Expander? Expander. Expander nih, kali ini khusus Expander. Semua varian kita bahas ya? Bahas, iya. Iya, on the route-nya simulasi kredit. Nah, sampai masuk ke kantong teman-teman yang lagi cari unit Expander, bisa dibantu banget ya. Oke, enggak usah pikirin bay checking yang buruk, yang bagus. Usah, ajuin aja dulu, cek-cek, apa bay checking-nya ya? Bay checking, cek slik. Gratis kok, enggak dipungut biaya. Enggak dipungut biaya. Nah, kalau ada minat keseriusan, langsung aja booking fee ya? Iya. Booking fee, oke. Mbak Dika, ini alamatnya di mana? Di Jalan Kiai Haji Hasim Acari, nomor 105, Pendurenan, Celeduk, Tangerang. Oke, siap. Nomor telepon berapa, Mbak Dika? 081-997-926-159. Oke, teman-teman, nomor Mbak Dika ada di sini ya? Buat yang mau tanya-tanya, silahkan langsung hubungin atau mau langsung walk in ke sini, main ke deskripsi, di situ alamat lengkap, dan link map-nya Bang Dival taruh di situ. Tinggal klik aja meluncur kemari ya, ketemu sama Mbak Dika ya. Sama Mbak Dika ya. Mbak Dika ya, oke. Dan benefit-benefit yang kalian dapat di sini nanti kita ulas juga nih, teman-teman nih. Nah, teman-teman, udah nggak sabar ya, langsung aja kita kupas-tuntas nih seluruh varian Expander. Wah, dari yang Cross, sampai ke Ultimate, sampai ke bawahnya lagi GLS. Sampai ke bawahnya lagi yang GLS ya, teman-teman ya. Oke, dan kali ini kita sajikan paket kredit auto-approve ya. Iya, auto-approve. Iya, kalau kemarin kita DP-DP ringan, you know ya, regulasinya harus bagus banget ya. Nah, ini kita langsung, ini aja deh yang normal ya. Yang normal aja. Yang normal, biar teman-teman tuh langsung. Biar nggak nunggu lama, langsung mau beli kirim, Om. Iya, biar nggak ada pertimbangan leasing yang, aduh, gimana ya? Hmm, banyak drama gitu. Iya, banyak drama-drama kayak. Iya, ini no drama. Nah, paket no drama lah kita sebut begitu ya. Oke, nah ini mbak, kita bahas yang Ultimate-nya dulu. Ultimate-nya dulu, sampai konco-konconnya ke bawah nih, yang sampai termurah ya. Sip. Oke, kita mulai dari Expander Ultimate ya, periode bulan ini. Berapa nih harga on the load-nya? On the load-nya 312 juta. 312 juta? Oke, belum dipotong cashback-an ya? Belum. Belum dipotong cashback, bisa kurang lagi tuh teman-teman. Gede loh cashback-nya. Wih, penasaran ya? Telepon mbak Dika ya, cashback-nya nanti dibisik-bisik aja. Bisik-bisik. Yes, DP termurah nih. Ini DP paket auto-approved ya? Auto-approved ya dari tipe apa nih Om? Ultimate dulu ya? Ultimate dulu deh. Ultimate itu DP-nya di auto-approved itu 35 juta lah. 35 juta auto-approved tuh teman-teman ya? Oke, nah itu angsuran kena berapa yang DP segitu? Angsuran tuh kena sekitar 6 jutaan Om. 6 jutaan? 6 jutaan. 6 jutaan, oke. 6 jutaan selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun aja tuh teman-teman. Bermanfaat sih 5 tahun Om, karena udah di cover asuransi ya. Oh, di cover asuransi. All risk? All risk, bisa all risk, bisa kombinasi. Karena selisihnya dikit aja. Selisihnya dikit aja, oke. Semantul senyumannya menggodan teman-teman. Pasti banyak yang beli expander nih. Banyak. Alhamdulillah. Masih single kan? Masih, masih single. Single kabin? Single kabin. Single kabin. Cat Triton ya? Iya, oke. Siap. Nah ini, kan 6 jutaan tadi ya? 6 jutaan apa 5 jutaan tadi? 6 jutaan. Angsuran nih? 6 jutaan, 5 jutaan ya. Oke, masih, mungkin masih terasa, Aduh mbak, aku belum sanggup yang segitu nih. Yang 3 jutaan bisa dong dihitungin dong? Bisa. 5 tahun deh. 5 tahun ya? 5 tahun, DP-nya berapa tuh? Itu super auto-approved, karena pastinya DP-nya gede. 2 kali lipatnya loh. 2 kali lipatnya. Katanya nangkutannya 6 jutaan. Ah, ini 6 jutaan. Ini 3 jutaan setengah. Mungkin sekitar 60 sampai 70 ya, estimasi ya. Enggak sampai 100 jutaan ya? Enggak sampai sih. Enggak sampai 100 jutaan ya? Tuh, teman-teman ya, yang sanggupnya di angka 3 jutaan per bulan, dapet expander ultimate, DP-nya enggak usah gede-gede, yang sampai 100 jutaan gitu deh. Ya, masih puluhan juta ya? 60 sampai 70 juta ya? Itu baru estimasi ya? Baru estimasi ya, tapi angka baiknya digedein lagi nih teman-teman. Atau DP-nya pakai mobil lama? Mobil lama trade-in ya? Di trade-in ya? Boleh. Ah, di trade-in tuh teman-teman ya, mobil lamanya mungkin udah merasa enggak nyaman, atau aduh pengen diremajain lah sama unit baru, pakai expander mungkin? Ya, udah kan udah lama juga ya? Yes, boleh juga. Biar tampil baru. Nah, itu dia. Nah, di bawah ultimate ada apa? Ada ini, sport. Yang sport. Sport berapa juta? Dia 308. 308, belum dipotong cashback ya? Belum potong. Di bawah sport ada? Ada exit. Exit itu berapa? Ada GLS. Exit itu berapa harganya? 300 om. Exit? Ya, di bawah 300. Di bawah 300. 290-an. 290 jutaan ya? Dan yang paling bawah GLS? GLS, itu yang standar banget. Yang standar banget. Dan yang paling bawah GLS ya? GLS. GLS. Dua pilihan transmisi? Manual, Matic ada? Manual, Matic ada. Manual, Matic ada. Antara manual dan Matic, selisihnya berapa tuh harganya? Selisihnya diket sih, 10 jutaan aja. 10 jutaan. Kalau yang Matic berapa harganya? Kalau yang Matic 260-an. 260 jutaan. Kalau yang manual? Manual 250-an. 250 jutaan. Nah, kedua harga itu belum dipotong cashback ya? Belum. Belum dipotong cashback tuh, teman-teman. Masih bisa turun lagi ya. Jadi masih bisa bersaing dengan toko sebelah nih. Toko sebelah. Yes, mantap ya. Expander aja. Expander aja ya. Lebih bergensi loh. Ini emblemnya 3 berlian. Wih, keren. Mantap. Nah, semurah-murahnya punya expander ya tipe GLS. Manual ya. Nah, itu harganya segitu. DP paling ringan? Paling ringan itu auto-proofnya 30 juta. 30 juta? 30 juta bisa kurang juga sih. Bisa kurang ya? Langsurannya malah lebih murah. Lebih murah berapa? 5 jutaan. Oh, 5 jutaan. Berapa tahun sama? 5 tahun. 5 tahun aja? Iya. Oke. Sering ketemu Nika di showroom, servis. Servis asuransi. Servis asuransi ya. Ditemenin ngopi. Iya. Mantap ya. Nah, kembali lagi ke angsuran yang di bawah 5 jutaan nih Mbak Dika nih ya. Jaga-jaga buat temen-temen yang mau ngejar angsuran ringan. Tak apalah DP gede ya. DP gede apa? DP gede ya. Biar yang penting kebayar gitu bulanannya ya. Dapat expander baru. Itu yang, coba deh tolong hitungin yang. Yang berapa? Bisa kan 2 jutaan kan ya? Bisa, 2 jutaan. Bisa ya? Coba hitungin yang 2 juta 500an deh. 5 tahun tenornya. DP-nya harus berapa tuh? Harus sekitar 50 jutaan. Bisa lah Om. Ah, serius 50 jutaan? Enggak lebih. Ya, lebih-lebih lah. Lebih-lebih ya? 5 jutaan, eh 50 jutaan lebih ya? Iya, nanti tinggal kontak Dika aja lah. Betul. Atau samain aja DP Ultimate ngambilnya GLS manual. Nah, itu bisa lebih turun lagi kali itu ya. Angsurannya. Angsurannya ya. Bisa di bawah 2 juta 500an ya. Iya. Nah, itu dia. Pokoknya kalau estimasi kredit, atur suka-suka deh sesuai kemampuan temen-temen ya. DP ringan pun juga bisa nanti coba diajuin aja. DP minim kalau emang temen-temen merasa B-checking-nya bagus, bersih, nggak ada riwayat apa? Yang menyon-menyon dulunya. Iya, bisa lah. Iya, bisa ya dibanti ya. Iya, paling DP 10%, 15%. Iya. Oke, mbak. Benefitnya apa nih mbak beli Mitsubishi di sini? Dapet free jasa service. Oke. Smart silver, oli selama 5 tahun atau 40 ribu kilometer. Oke, gitu. Dapet merchandise nggak nih? Hadiah-hadiah kenangan. Dari Mbak Payong. Beli mobil ratusan juta hadiahnya Payong. Jangan salah, om. Kasih yang bagus dong. Customer sampai minta 5 Payong. Payong lagi, Payong lagi. Jangan Payong dong. Apa dong? Oke, Bang Dipal challenge ya. Buat Badika ya. Untuk pembeli 5 pertama. Apa dong? Ya, pembelian kredit, tenor minimal 4 tahun. 4 tahun. Berani nggak kasih mesin steam buat nyuci mobil di rumah? Berani. Berani ya? Benar nih? Benar. Dikirim setelah mobil diterima. Diterima di rumah. Iya. Langsung kasih itu ya? Langsung kasih. Beneran loh. Sama SNK. Biasanya kirimnya tanpa SNK sih, om. Oh, tanpa SNK. Rata. Yang penting kan udah approve. Iya, udah approve. Udah approve, udah pelunasan. Iya. Kasih hadiahnya ya? Kasih hadiahnya. Cakep, salaman dulu dong. Ini baru sales kayak gini nih ya. Jadi teman-teman, eh, eh, lepasin. Lepasin. Aduh, bisa lepasin. Nggak mau dilepasin. Iya, ya. Jadi, ah, udah. Jangan dihentarin-hentarin yang udah ada rezekinya. Yuk, langsung telpon Mbak Dika. Nomornya ada di pojok kanan atas. Eits, tapi ada satu unit lagi. Varian Expander. New Expander Cross ya? Iya. Nah, ini kita kupas tuntas juga. Ini unitnya ada di sebelah sana nih. Iya. Cakep banget, warna putih. Let's go. Iya, ini dia. New Expander Cross. Wah, yang minggu kemarin pernah Bang Dipal cobain nih. Iya, ya. Di acara event Mitsubishi Expo. Iya, Expo. Mitsubishi Cirodug Expo ya? Waduh, enak banget. Nyaman, senyap. Bantingan suspensinya. Nggak bikin mabok. Mantep deh. Mantep banget. Kayak lagi digendong Mbak Dika. Wihih, asik. Mantep. Tuh, tapi ini tampangnya lebih sangar dari yang Ultimate ya. Ultimate-nya elegance. Nah, yang ini mukanya gahar. Gahar. Maco lah ya. Oke, crossover look pastinya. Ground clear cukup tinggi. Jadi, buat kalian yang suka blusuan ke apa? Medan-medan yang nggak begitu bagus, jalanannya, ah ini cocok sekali nih. Iya, cocok banget. Cocok banget. Lebih sporty ya. Iya, kira-kira harganya sama nggak? Sama yang kayak Ultimate? Beda. Beda? Oke, berapa nih on the road? Ini 338 juta. 338 juta? Iya. Oke, 338 juta. Tapi fiturnya mantep ya. Fiturnya lebih banyak, lebih canggih sih. Lebih banyak, lebih canggih? Oh gitu. Ada fitur apa aja kalau beli tau? Kayak wireless charging. Wireless charging. Kulit itu dari segi jognya juga udah kulit. Oh, udah kulit. Kulit apaan? Kulit nyamuk. Kulit nyamuk. Kulit nyamuk. Kulit lah ya pokoknya. Kulit dari pabrik. Kulit dari pabrik. Mantap. Oke, dan beberapa fitur lainnya. Ada Hillstart Arsis? Ada, udah lengkap. Hillstart Arsis ada semuanya? Ada lengkap. Ada, semua lengkap ya. Teman-teman kalau mau test drive, disini ada unit test drive-nya ya? Ada, cross atau lupiah bisa. Oke, siap teman-teman. Tinggal janjian aja om. Janjian aja? Iya. Ih, kayak sama pacar janjian. Iya dong emang pacar. Bisa emang janjian? Iya. Oke, mau janjian sama Mbak Dika? Telepon ya. Nomornya ada di atas ya teman-teman ya. Oke, harganya 330 jutaan ya? Iya, 330 jutaan. Pastinya belum dipotong cashback ya? Belum. Belum dipotong cashback. Nanti cashbacknya dibisik-bisik sama Mbak Dika ya. Oke, DP paling ringan di Expander Cross berapa mbak? Yang auto-proof aja ya. Auto-proof aja deh. Iya, yang nggak pake banyak pertimbangan, nggak banyak drama di leasingnya berapa? Di 40 jutaan. 40 jutaan. Oke, itu angsuran kena berapa DP segitu? Angsurannya kena 7 jutaan. 7 jutaan. 7200 bisa lah, 2,2. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Senang yang lama-lama. Senang yang lama-lama. Lebih sering kontak Dika. Ais, asik. Dika, tolongin dong. Iya, servis ya kan? Iya, iya, iya. Oke, nah. Nih, paket angsuran ringan. Waduh, di Expander Cross. Bikin deh kayak ultimate. Angsuran yang 3 jutaan. 3 jutaan ya. 5 tahun tenor sama. 3 jutaan. Di atas 100 sih, Om. 100 juta lah bisa. Oh, di atas 100 juta. Kok jauh ya bedanya sama? Yang paketan itu. Eh, 100 juta bisa lah, Om. 100 juta. Di bawah 100 bisa nggak? 80, 90 gitu. Paling 90 jutaan lah. 90 jutaan lah amannya ya. Dapat angsuran yang 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Mepet-mepet 4 jutaan ya. Mepet-mepet. Iya, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Sip. Apapun itu, teman-teman bebas memilih sesuai selera. Iya, selera. Mau yang cross, yang bentuknya maco, maskulin, atau yang si ultimate. Iya. Yang elegan. Nah, mantep ya. Keduanya bisa buat angkut keluarga nyaman. Nyaman banget. Mepet-mepet aja, lebih enak lah. Konsumsi BBM-nya irit ya? Irit. Irit ya? Oh, gitu. Irit dong. Kayak mbak Dika irit? Irit. Kalau yang belum tahu. Kalau yang belum tahu, pas tahu, boros juga ya mbak Dika. Iya, namanya kewanitaan. Makannya banyak mbak Dika. Oke, teman-teman ya. Jadi, selain expander, mbak Dika juga bisa cover, bisa kawal untuk pengorderan unit Pajero-nya ya. Pajero bisa. Pajero, terus apa lagi mbak? Triton buat komersil. Triton 300. Terus, terus, truk-truk bisa. Centor, fuso. Iya, bisa. Bisa ya? Iya. Wah, mantap ya. AC bisa? AC buat di rumah. Ada merek Mitsubishi, ada juga AC. Gak bisa ya, beda. Beda platform itu ya. Oke, teman-teman ya. Sebelum bang di file itu, mungkin ada pesan tambahan yang mau disampaikan mbak Dika, silakan. Pesan tambahannya, ingat Mitsubishi, ingat Dika ya. Asyik, jangan lupa di telpon ya mbak Dika ya. Tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Silaturahmi dulu aja. Gak harus beli, gak apa-apa. Konsultasi ya, teman-teman ya. Namanya juga sales konsultan. Iya, sales konsultan. Jadi, tanya panggilan dulu. Panggilan untuk ini, Mitsubishi. Untuk Mitsubishi. Oke, teman-teman. Semangat ya, teman-teman. Semoga teman-teman di tahun ini dan seterusnya, dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat, walafiat. Amin. Rezekinya lancar selalu dan segala urusan teman-teman, hajat hidup teman-teman selalu dipermudah sama Allah SWT ya. Teman-teman, semangat cari rejeki yang berkah, yang halal untuk bahagian keluargamu di rumah sana, teman-teman. Kalau gitu, Bang Dipal dan Mbak Dika, menundur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.